Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah sebelumnya video saya tentang beberapa kesalahan saat program hamil yang saya lewati next video ini saya akan berbagi pengalaman tentang tes sperma apa aja syaratnya berapa biaya dan langkah-langkahnya apa aja sih yang dilakukan oke langsung aja ya kita bahas yang pertama apa aja syarat dan peraturan kalau mau tes sperma ini berdasarkan pengalaman yang saya alami ya yang pertama itu selan cek sperma dengan kamu melakukan hubungan intim itu 2-7 hari yaitu standarnya WHO sebelum cek sperma jadi misal kamu hari ini lagi berhubungan lalu 2 2 atau 2 atau 7 hari ke depan kamu baru cek sperma dokter yang pernah saya konsultasi sperma sperma itu bagus tidak lebih dari 3 hari ya tapi hari pertama itu lebih bagus dari hari ketiga dan hari kedua itu waktunya berhubungan tanya dokter sih begitu tapi menurut standar WHO dari hubungan intim dengan cek sperma itu 2-7 hari yang kedua kalian itu butuh surat terujukan dari dokter surat pengantar dari dokter seperti ini untuk cek sperma ada beberapa klinik juga yang tidak meminta surat untuk cek sperma jadi kalian bisa bebas bebas mau cek sperma ada juga yang minta untuk surat ini dari dokter jadi misalnya kalian mau nikah kalian penasaran mau cek dulu spermanya mungkin bisa ngomong sama klinik laboratorium dimana kalian mau periksa sperma atau cari-cari dimana ada yang tidak minta surat rujukan itu dua itu sih yang peraturannya yang dari laboratorium klinik untuk tes sperma tapi saya tambahin lagi ya kalau misal yang ketiga pada hari saat akan periksa sperma usahakan si laki-laki itu cukup istirahat ya cukup istirahat selanjutnya langkah-langkah yang kita lakukan saat periksa sperma yang pertama kita ke resepsionis selalu nanti akan diarahkan sama mbak-mbak perawatnya atau mas perawatnya ke ruangan dimana kita akan mengeluarkan sperma nah sebelum kita masuk ruangan akan dikasih gelas untuk menampung spermanya terus sperma itu harus ditampung seluruhnya alias jangan ada yang tumpah jadi karena cek sperma kan juga menghitung jumlah sperma tersebut dan pada saat sperma itu keluar harus dilihat jam berapa menit keberapa sperma itu keluar ya biasanya nanti akan ditulis di kertas atau ditanya sama mbaknya keluarnya jam berapa lalu untuk hasilnya biasanya diambil sore misalnya kalian kesana pagi diambil sore atau kesana sore diambil besok paginya dan yang selanjutnya biaya kalau di klinik dimana saya periksa sperma di laboratorium klinik ultramedica itu saya mengeluarkan sekitar 130 ribu untuk sekali periksa sperma entah masih sama atau tidak itu pun mungkin berbeda di tiap wilayah ada yang lebih murah dan juga ada yang lebih mahal dan untuk pemeriksaan sperma itu tidak ada resiko sama sekali ya pemeriksaan sperma itu merupakan prosedur pemeriksaan yang aman dilakukan untuk umumnya tidak menyebabkan efek samping atau resiko komplikasi jadi cuma butuh keyakinan dan ketatakan hati bagi si laki-laki untuk melakukan tes sperma itu harus ada kerjasama dari si laki-laki dan perempuan pasangan suami istri yang mempunyai keturunan jadi jangan dipojokkan terus si istrinya karena si suami juga berpengaruh sangat penting dalam keberhasilan mempunyai keturunan sebagai laki-laki kan yang mempunyai benihnya itu sedangkan si wanita mempunyai lahannya yang untuk ditanam kalau benihnya aja jelek ya tidak subur sekian video yang bisa saya sampaikan nanti akan saya sambung lagi dengan pengalaman saya yang selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe bila informasi yang saya berikan selamat menikmati